Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Mimin yang akan membahas alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini yang pastinya akan semakin seru dan menarik lagi untuk kita lihat Baiklah kita langsung saja ke pembahasan alur ceritanya ya guys Pikiran Dewa yang sangat kacau karena Nana masih belum mau memaafkannya akhirnya membuat Dewa kehilangan konsentrasi saat menyetir mobil sehingga Dewa akhirnya mengalami kecelakaan yang sangat parah kondisinya yang sangat mengkhawatirkan malah dokter bilang kalau kemungkinan Dewa untuk selamat hanya sedikit tentunya musibah ini menjadi suatu yang sangat mengembirakan untuk si parasit Priska yang sangat-sangat gila ini ya guys dirinya sangat senang saat melihat kondisi Dewa yang sedang koma si Priska pun menyampaikan berita yang menurutnya berita gembira itu kepada si ular Alia dan si sarap gila Kelvin mereka pun sangat gembira dan berharap agar Dewa tidak bisa bertahan dan tak tertolong lagi mereka pun pergi ke rumah sakit karena Alpin mendadak sesak nafas dan tak berhenti-hentinya menangis si ular Alia yang melihat keluarga Buwana yang saat itu semuanya menangis si Dewa si ular Sinting itu sangat bahagia dan berharap Dewa akan meninggal dunia sedangkan Nana yang melihat kondisi Dewa yang saat ini sangat kritis tak henti-hentinya menangis dan terlihat sangat mencemaskan keadaan Dewa saat ini Nana pun kini sudah memaafkan Dewa meskipun Dewa tak mendengar perkataan maaf Nana setelah beberapa saat Dewa koma tiba-tiba Nana melihat jari Dewa bergerak dokter kemudian memeriksa detak jantung Dewa dan ternyata benar detak jantung Dewa kembali berfungsi meskipun sangat lemah itu pun sangat membuat Nana dan semua keluarga Buwana sangat senang tapi si Priska Alia dan si Sarab Kevin sangat kecewa karena Dewa sepertinya akan segera sadar kemungkinan besar Dewa akan kembali sadar dan bisa melewati masa kritisnya ya guys si ular Alia sekarang semakin ketakutan setelah Bu Para melihat Alpin yang sedang digendong Alia dan Bu Para bilang kalau bayi yang digendong Alia itu wajahnya sangat mirip sekali dengan wajah Dewa waktu bayi Budiana juga melihat kalau wajah Alpin mirip dengan wajah Nana waktu bayi kini bukan hanya Dewa saja yang curiga kepada Alia yang lainnya pun sekarang mulai merasa curiga di episode yang akan datang Dewa dan Nana akan kembali baikan tapi Dewa perlu proses beberapa hari untuk kembali sembuh dan harus duduk di atas kursi roda di episode mendatang pun bakal ada kejutan karena pajar akan kembali datang dan kemungkinan besar pajarlah yang akan mengambil kembali anak kandung Dewa dan Nana dari tangan si ular Alia dan si sarap Kelvin yang sarapnya sudah benar-benar rusak ya guys oke mungkin hanya itu saja ulasan buku harian seorang istri episode sebelumnya dan prediksi untuk episode yang akan datang di video mimin kali ini untuk mengetahui lebih jelasnya saksikan terus kelanjutannya buku harian seorang istri setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat tentunya hanya di SCTP jangan sampai terlewatkan ya guys terima kasih sudah menonton video ini dan buat yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan juga subscribe-nya serta nyalakan juga lonceng notifikasinya ya guys agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari mimin berikutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah menonton! terima kasih sudah menonton! terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton